Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saatunya Mohon untuk tidak menunjukkan Tidak menyebutkan Nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Jangan pakai handspray mbak Jangan pakai handspray Suaranya gerubuk mbak Kalau saya pakai handspray suaranya tidak jelas Kalau tidak jelas saya tidak bisa dengar Ya dengar tidak mas Nah bagaimana Aku ingin cerita mas Sebenarnya aku tidak betah disini Sampai dimana emang Ditulun Nomornya kok nomor Arab Nomor ketangguhan ini masih Apa Masih nomor Taiwan Terus kenapa Sampaian ada apa Aku tangan notice Tapi masih 2 bulan lagi Tapi ini bulan 1 tanggal 19 itu jalan 3 bulan mas Aku tangan ambil notice Nantinya itu majikan tuh bisa Langsung Soalnya potongan saya itu 4 bulan Kalau mau notice tuh Majikan gimana? Kalau aku potongannya 4 bulan mas Terus? Terus aku tuh notice Nah bulan 1 tanggal 19 ini 3 bulan saya 3 bulan jalan gitu Mau ngambil surat notice gitu Nah setelah itu Apakah majikan itu ngeluarin saya hari itu juga Apa nungguin sebulan gitu mas? Itu tergantung sama majikan Bukan tergantung sama saya Kok sampe nanyanya sama saya Kalau one more notice ya Sampe mengajukan tanggal 1 Ya nanti tanggal 1 bulan depan baru keluar Itu yang namanya one more notice Maksudnya gajinya setengah-setengah ini gimana? Gajinya itu 2.400 dulu gitu Terus minggu depannya 2.500 gitu Ya sampe nminta full loh Udah dibilangin katanya nanti Kalau kamu pulang gitu Kalau kamu Apa sih katanya ini gajinya segini dulu Nanti kalau kamu pulang nanti dikasih lagi Tapi akhirnya enggak Besoknya enggak gitu Laporin ke lebur loh Gajinya nyicil Udah di Ngomongin sama ejen Ejen enggak bisa ngomong apa-apa Bisa Abisanya tuh komplain terus Katanya kapan bayar Kapan bayar finansi Kapan bayar potongan Gitu-gitu aja Saya bilang Telat gajinya aja Enggak ngomong-ngomong gitu Udah ngomong Ini belum digaji Saya bilang gitu Telat seminggu kan itu Di gajinya tuh Sampe nerekam ya Seketika sampe nminta Sampe nerekam Nanti sampe ntelepon ke lebur Atau sampe n dateng ke lebur Halo Iya Jadi kayak gitu Sampe nmesti laporin ke lebur Jangan nge-break Jangan notice Lapor ke lebur Ini kalau gaji sekian Sekian Bagaimana ini Ini majikan kuat Bayarin saya Atau enggak Lapornya ke lebur Nanti lebur nyuratin Majikan sampean Jadi enggak perlu Sampe nge-break Gontok-gontokan Sama majikan Semen itu dari Taiwan ya Sekarang kita di Hongkong Kalau sampe nmau enak Sampe nmau nyaman Enggak bisa Di Hongkong orangnya beda Sama di Taiwan Semua Semua teman-teman Yang ada di Hongkong ini Merasakan hal yang sama Yang seperti sampe nrasakan Jadi sampe njangan merasa Bahwa sampe n orang yang Paling susah dan paling sedih Semua Yang di Hongkong itu Pernah mengalami Seperti sampean Tapi kenapa Nah iya Nek sampe ngga kuat Di Hongkong lah Yang milih majikan Sampean PT udah bantu Proses sampean Nah kan Ejen bantu sampean Sekarang masalahnya Sama sampean Ya sampean sendiri Yang harus ngomong Sama majikan Bayaranku harus 4780 Tidak boleh Dicicil Gitu Sampean rekam Omongannya Nggak nanti minggu depan Nggak saya mau hari ini Kalau kamu nggak mau hari ini Aku bikin catatan ke labor Ke Lokung Ji Bilang begitu Nggak apa-apa Ini majikan Ini kuat bayar Apa nggak ke saya labor Sampean lapornya ke labor Gitu loh mbak Halo Di Hongkong itu Ada peraturannya semua Nggak sakar PDW Sakar pemajikan Kalau masalah makan Sampean minta Di kontrak Ini di kontrak Ada uang makan sekian Kamu kasih duit saya Uang sekian Kalau kamu nggak Kasih makanan yang layak Kalau bilang Makanannya nggak ada Di kulkas Apa yang ada Sampean masak aja Nggak blek mbak Nggak blek Bisa dipahami nggak Kalau masalah dimarahin Di omeli Semua salah ABCD Semua orang Ngerasain itu mbak Ya itu karakternya Orang Hongkong Yingcim namanya Cerewet Banyak omong Karena ngerasa Bisa mbak 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 Yari Mbak Yari Separuh-separuh Celatuan genti mbak Nggak apa-apa Yang penting Samen kerja Bener Lawan ganti Majikan Di celatu Nang peraturan ini Kamu bisa baca nggak Kontrak Halo Samen ngerti kontrak nggak Samen buka kontrak Sampean nggak Jadi Iya yang biru itu Samen lihat Samen pelajari Samen baca Samen pahami Samen mengerti Terus ngeyelo Nggak apa-apa Orang Hongkong Diayel itu Nggak apa-apa Nggak usah takut Sampean Nggak usah takut Dinterminit Nggak usah Dia itu butuh Sampean Anaknya tiga Paham nggak Ikut jelas Dia yang butuh Sampean Jadi jangan Seolah-olah Samen yang butuh Gajinya dia Samen Ikuti peraturan Baca peraturan Baca kontraknya Samen baca Berulang-ulang Jangan Jangan Menang-menang Dan diem-diem aja Leor Ejen nggak mau bantu Ya lawan sendiri Sama majikan Nggak apa-apa Kan Samen bisa ngomong kan Bahasa Bahasa Mandarin kan Majikanya Iya Bisa pakai Bahasa Mandarin Iya Omongin aja Marah-marahnya Masya Allah Ganti-marahnya Ganti-marahnya Ganti Ganti Nggak apa-apa Tenang aja Samen rekam Samen rekam Pada saat marah-marah Samen minta gaji Full Nggak dikasih Samen rekam HP-nya Samen nyalain Samen kantongin Ya Pencet recording Iya Bawa ke labor nanti Kalau diangin Pokoknya habis Ribut besar Apa semuanya Bawa ke labor Memang harus Dibegitukan Kalau orang Hongkong Mbak Keliatannya Majikan Samen Orang Cina Daratan Tailok Orang Cina Apa Tailok Tailok Mungkin Ya Cina Daratan Itu namanya Pasti Ya Kayak Gitu Karakternya Neiso Samen Diplokoto Gak Dibayar Cina Boleh gak Saya ngomong Kayak gitu Di negara kita Cina Padahal Majikan Yang cowok Baik Suruh Bertahan Gitu Ya Ya Butuh Dilawan Yang tanda tangan Cowok Apa Cewek Yang Tanda tangan Itu Cewek Yang Raya Banyak Itu Ya Wes Gak 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 Masalah Kalau cowoknya Baik Berarti Cowoknya Yang orang Hongkong Istrinya Yang orang Sana Gitu Loh Diomong Gak 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 Gini Gini Gomong Apa Nantinya Beda Jam Itu Beda Lagi Gitu Mas Terus Kalau Kutur Sedikit Kalau Ada Dia Pastinya Kan Diomelin Tapi Saya Lagi Diberesin Dia Kamar Mandinya Basah Dia Marah Marah Katanya Kamu Ini Kalau Ada Saya Jangan Bersih Gitu Tapi Kalau Tersedikit Yang Marah Marah Yaudah Itu Biasa Diamin Aja Sudah Pas Selesai Masih Marah Marah Apa Enggak Gitu Aku Buruan Cepet Ngerjain Hal Yang Lain Gitu Aja Harus Telinganya 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 Tebal Mbak Semen Baru Dua Bulan Semua Orang Kayak Sampean Semua Orang Saya Pastikan Semen Dengerin Konten Saya Yang Banyak Jangan Satu Dua Dengerin Semuanya Yang Bleset Bleset Itu Semen Dengerin Sama Masalahnya Jadi Kalau Majikan Crewet Yang Penting Anak 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 Lulut Sama 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 Sudah Dia Gak Bisa Lepas Bisa Dipahami Ya Udah Gak Gak Udah Gak 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 Anak Anak Itu Bisa Ngerasain Kalau Mamanya Marah Marah Dia Pasti Belain Sama Anak Anak Itu Tenang Aja Halo Dinikmati Mbak Jangan Kemurungsung Dinikmati Jangan Jangan Risah Gelisah Ada Liburnya Kan Ada Tiap Minggu Disuruh Libur Terus Kemarin Hari Biasa Disuruh Libur Lagi Gak Tau Hari Minggu Nantinya Disuruh Libur Enggak Sampai Harus Tau Kalender Sampai Libur Itu Lihat Di Kalender Kalau Ada Bintang Itu Liburnya Sampai 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 Cek Belum Dapet Libur Biasa Libur Tanggal Merah Hari Minggu Iya Enggak Apa Yang penting Pokoknya Satu Minggu Itu Enam Hari Kerja Satu Hari Libur Nanti Setelah Tiga Bulan Baru Sampai Dapet Yang Merah Merah Itu Oke Jadi Jangan Apa Ya Sekali Lagi Nikmati Rasakan Rasakan Dia ngamuk Dia merasakan Semua Kayak Gitu Sembilan Puluh Persen TKW Hongkong Itu Merasakan Hal Itu Di Awal Di Awal Mbak Itu Hanya Di Awal Orang Lama-lama Cerewet Kan Ya Capek Kalau Perlu Samen Samen Guyoni Kamu Tiap Hari Itu Marah Marah Suruh Beres Beresin Itu Apa Gak Capek Kamu Tak Bersihin Bilang Gitu Aja Bandel Aja Gak Apa Kok Kamu Berani Pokcoy Ya Sekarang Gini Gini Kuping Panas Dengerin Kamu Ngomong Bilang Aja Gitu Iya Kemarin Aja Aku Tak Ngomong Gitu Katanya Kan Celana Dalam Ada Celana Umur 7 Tahun Katanya Ada 12 Saya Bilang Sama Dia Waktu Saya Datang Kamu Ngomong Ini Ada 12 Itu Ada 9 Saya Bilang Gitu Terus Ya Kayak Gitu Iya Kayak Gitu Orang Sini Itu Begitu Budrek Budrek Mbak Kaken Pikiran Sama Ngomong Kalau Kamu Medit Jangan Ngejeng Saya Kalau Kamu Gak Kuat Bayarin Saya Jangan Ngejeng Saya Bilang Aja Gitu Gila Ngapain Kalau Kamu Gak Kuat Bayarin Tak Omong Sama Lebor Kalau Kamu Gak Kuat Bayarin Aku Langsung Berk Sekali Gaji 4780 Bilang Aja Gitu Kamu Tau Lebor Kan Gitu Aku Bikin Laporan Aja Sama Lebor Kamu Gajinya Seminggu Sebulan Dua Kali Kamu Cicil Itu Bersa Komponisi Juga Bahasa Mandarin Juga Lebor Ya Lebor Departemen Itu Bahasa Inggris Kalau Bahasa Kantonis Lokung Jui Lokung Jui Itu Gak Apa-apa Wis Semen Harus Tatak Ini Ujian Semen Sampai 6 Bulan Kedepan Kalau Dia Gak Berubah Semen Harus Tambah Kenceng Dia Bilang Kamu Yang Nge Break Artinya Kan Sebenarnya Dia Itu Politik Ya Jangan Nge Break Semen Saran Saya Jangan Nge Break Semen Diambilnya Itu Dengan Harga Murah Aku Rasa Ketemu Majikan Yang Kayak Gini Anaknya Tiga Lagi Orang Sudah Pada Gak Mau Semen Pasti Dari Indonesia Dari 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 Indonesia Hongkong Mana Ada Yang Sudah Finish Malah Gak Mau Mbak Sampai Makanya Bertahan Ya Bertahan Banyak Yang Ngomong Katanya Kamu Hebat Anak Tiga Yang Gini Iya Harus Finish Kata Bucuku Kalau Gak Finish Gak Hebat Kalau Bisa Finish Hebat Tenang Tenangkan Pikiran Selamat Menghadapi Hongkong Begini Hongkong Beda Sama Taiwan Mbak Iya Makanya Ada Yang Ngomong Sama Saya Dari Singapura Saya Masih Belum Berani Mau Ke Hongkong Melihat Ceritanya Kontennya Dimas Serem Serem Tapi Ada Taiwan Yang Tahes Yang Tahan Gajinya 8000 Mbak Jangan Salah Sampai Coba Dengerin Di Kontennya Saya Ada Dia Kuat Dia Yakin 8000 Satu Vila Tiga Lantai Satu Orang Tok Mbak Vila Tiga Sama Kayak Di Arab Satu Vila Tiga Lantai Hanya Dia Sendiri Cuci Mobil Cuci Kolam Cuma Bedanya Bedanya Majikan Tidak Cerewet Cuma Dia Diasini Oh Iya Majikannya Juga Cerewet Majikannya Juga Taylo Terus Dibacain Yasin Pokoknya Dibaca Dia punya Keyakinan Doa 8000 Mbak Ngeri ya 8.16 Juta Mbak Kursus 2000 Makanya Samen Berpikir Sama 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 Tidak Ada yang Beda Samen Bisa Melampaui Majikan Yang Seperti Itu Besok Besok Biasa Mesti Jawabannya Kayak Gitu Mbak Nggak Nikmati Aja Belajar Kalau Libur Ya Sudah Disenengkan Badannya Habis Itu Kan Kerja Lagi Termasuk Samen Masih Enak Dikasih Libur Kadang Ada Yang Nggak Boleh Libur Pelajar Aku Ini Kalau Kita Tersulut Emosi Berarti Kita Temannya Iblis Gus Guzbaha Guzbaha Apa Abdul Somat Ya Dengerin Guzbaha Atau Abdul Somat Mbak Biar hatinya Tenang Namanya Cari duit Ya Begitu Mbak Harus Harus Diseimbangkan Saya Bilang Gini Enak Mas Samen Cuma Ngomong Kayak Gitu Aku Yang Rasa Loh Saya Itu Nerima Curhatan Kayak Samen Ini 3000 Manusia Mbak Pokoknya Anak Anak Itu Nurut Sama Samen Itu Beres Beres Samen Lambini Samen Samen Umi Samen Sebut Majikan Samen Lulut Samen Ya Gak usah Ngebreak Saranku Jangan Ngebreak Eman Eman Nanti Kalau Samen Baik Pasti Dinaikin Itu Gajinya Sama Kalau Nggak Dinaikin Yang Perempuan Sama Laki Lakin Ditambai Ya Kalau Majikan Laki Laki Terserah Majikan Perempuan Jadinya Yang Tau Orang Majikan Perempuannya Pali Banget Ya Biasa Ya Kak Popo Dia Dia Mau Ngeluh Ke Kita Biar Dikeluhkan Semuanya Biar Dikeluhkan Nanti Kalau Konten Saya Naik Samen Baca Komen Jangan Sampai Sakit Hati Itu Masukan Nanti Ada yang Doain Baik Ada yang Semangat Mbak Saya Juga Begini Saya Juga Begitu Pasti Semua Menyemangati Sampean Jangan Samen Pikir Di rumah Butuh Makan Di rumah Butuh Sekolah Anak-anak Butuh Di Hidupi Punya Suami Atau Nggak Sampean Punya Nah Punya Suami Kasih Tahu Suaminya Doain Aku Bilang Wirit Ini Jenengi Majikanku Kamu Wiritin Dari Sana Aku Juga Dari Sini Lama Lama Tunduk Mereka Samen Yakin Karo Percaya Karo Gustial Orang Yakin Lama Sekarang Gini Loh Kalau Saya Ngomong Sampean Pingin Ke Hongkong Sampean Dari Taiwan Karo Gustial Diani Nggak Dibantu Nggak Nah Saiki Wis Nyampe Hongkong Wis Opus Yang Jadi Pekarpannya Samen Wis Dituruti Karo Gustial Masuk Koyok Ngeki Sampen Kalah Yoporan Sing Milih Sampean Sing Gelem Majikan Yop Sampean Giliran Nggak Penak Sampen Adepi Mbak Ya Oke Nguno Dari Kemarin Samen Mau Telepon Telepon Hari Ini Samen Tak Telepon Nah Anak Lucu Semangat Yang paling penting Tadi Kalau Gajian Dicicil Rekam Rekam Nanti Kita Naikkan Di konten Atau Kita Tunjukin Ke labor Biar Dia Dapat Surat Kalau Dapat Surat Yang Ganti Majikan Walaupun Nggak Nyampe Setahun Itu Biasanya Bisa Nah Gini Mbak Kalau Samen Dapat Rekaman Dan Samen Punya Bukti Ya Kan Walaupun Belum Satu Tahun Samen Ganti Majikan Itu Samen Bisa Di Approve Bisanya Karena Samen Makanya Samen Harus Cukup Punya Bukti Ya Kalau Ada Rekaman Video Itu Dia Lagi Marah Marah Bisa Itu Ya Hati-hati Kalau Video Kelihat Suara Aja Nggak Apa Jangan Video Samen Malah Kena Hukum Suara Aja Nanti Bawa Ke labor Samen Harus Dapat Suaranya Dia Pas Samen Minta Gaji Terus Dia Ngolor Ngolor Nah Itu Samen Harus Dapat Nanti Kalau Sudah Dapat Hajari Caranya Ya Nggak Usah Bingung Nggak Usah Khawatir Kalau Dia Sudah Mulai Main Tangan Wow Tambah Enak Enak Langsung Telepon Polisi Ya Namanya Pokcoy Pokcoy Itu Bantah Kadang-kadang Kita Sudah Nek Keluarin Aja Nggak Apa Keluarin Aja Nggak Apa Tapi Kan Sesekali Nggak Tiap Hari Untuk Menghempaskan Emosi Ke Dia Gitu Tapi Kembali Lagi Nek Nek Samen Wani Nek Wani Sabar Sabar Sejelas Hasil Enak Aku Yakin Dia Butuh Sampean Anak Telu Mbak Dia Gak Isong Ramut Dewi Aku Yakin Ya Semangat Ya Nanti Dapat rekaman Telepon lagi Ya Nggak usah Ngebreak Jangan Eman Eman Nyugino PT Samen Ngebreak Potongan 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 Jangan Nyugino PT Nyugino Samen Dewi Ya Dinikmati Kalau Libur Santai Relax Balik Kerja Lagi Begitu Welcome To Hongkong Selamat Datang Di Hongkong Pokoknya Samen Pasti Bisa Ya Oke Semangat Ya Oke Oke Bye X Taiwan Guys Kaget Kaget Ke Hongkong Kaget X Taiwan Ke Hongkong Kaget Ayo Komen-komen ya Yang X Taiwan Yang berjuang Kasih semangat Mbak E Kasih semangat Mbak Sopo QQ Mbak Replus Bay Mbak Replus Bay QQ Tolong Ini di semangat ini X Taiwan Juga Majikan Yincim Oke Teman-teman Yang punya Majikan-majikan Yincim Yang punya Pengalaman Komen-komen Mbak Guys Biar ditonton Sama Mbak E Ayo kita Semangati Teman-teman Kita ya Jadi Penontonku Pinter-pinter Soalnya Ya Enak Sidik Sising Maidu Yuk Tapi kita Kasih semangat Biar mereka Kuat Biar sama Seperti Sampai Sampai NKB Mbak Tatak Tatak Tutup Tatak Titik Tutup Tatak Titik Tutup Jadi Kita harus Kuat Tatak Kita harus Hati-hati Dan akhirnya Tutup Nyampe Selesai Tutup Oke Itu kalau Falsafa orang Jawa Tatak Titik Tatak Titik Tutup Oke Keep stay tune My youtube channel And see you next Video Bye Bye